Hai video ini gue bikin karena pengen sharing suatu minuman yang konon katanya penemunya adalah murid dari The Awesome Deornardo Da Vinci sendiri ya gue inget ya video ini hanya untuk kalian yang udah duk satu tahun ke atas buat yang belum duk satu tahun ke atas boleh aja sih nonton asalkan satu menit lagi itu ulang tahun ke duk satu tahun kalian oke sering denger kan kalau di film itu ada yang bilang bourbon kalau lo pengen tahu apa itu bourbon tunggu sampai dengan di akhir video gue akan share mengenai bourbon sebelum gue lanjut jangan lupa nyalain sub title ya yang di bawah sini nih kata-kata kalimat itu selain dari kata-kata apa yang gue ucapin sekarang ini nanti juga akan ada bagian dimana gue akan nge-update sesuatu di dalam video pada saat sesudah di upload terus gue juga udah siapin chapter jadi lo bisa langsung nonton atau lompat ke bagian yang lo mau nonton kapan pun juga kalau ini pertama kali lo ke channel ini ke video ini terus lo memang tipe orang yang suka dengan minuman alkohol history tentang minumannya jenis-jenis minuman lo suka juga dengan bisnis inside dari perusahaan minuman itu terus lo juga pengen tahu tentang cara minum rasanya sendiri artinya lo udah datang ke channel yang bener jangan lupa untuk klik like subscribe dan juga share video ini ke teman-teman lo yang punya hobi sama dengan kita oke kalau gitu sekarang kita langsung masuk ke minuman yang pengen gue share aja minuman yang gue pengen share hari ini adalah amaretto amaretto ini sendiri ada sebuah lecure yang unik uniknya karena dia ini memiliki bahan dasar yang berbeda-beda dari setiap brand beda dengan minuman alkohol atau lecure atau liquor lainnya mereka punya satu bahan dasar yang harus selalu sama contoh kalau misal di amaretto ini bahan dasar itu bisa berupa aprikot almond atau peach atau yang lainnya asal dari amaretto ini adalah dari sarano buah kota di itali yang arti dari amaretto ini adalah a little bitter sedikit lebih pahit yang sedikit bikin bingung karena amaretto sendiri sebenarnya rasa itu adalah manis jadi ada spoiler dikit skip bagian itu anggap lo gak pernah denger sama sekali ya tapi karena rasanya itu juga amaretto ini menjadi salah satu minuman atau lecure yang harus ada di setiap bar atau club oke cukup mengenai amaretto itu sendiri sekarang kita langsung ke minuman yang gue pengen share hari ini yaitu ini Gozio Amaretto dari distillery Franciacorta dengan 24% alkohol distillery Franciacorta berdiri tahun 1901 pendirinya adalah Luigi Gozio di Gusago, Itali tapi awalnya perusahaan ini hanya membuat krapah baru mulai bikin amaretto sejak tahun 1950-an walaupun bagian baru tapi mereka gak nanggung-nanggung untuk bikinnya gue akan bahas satu persatu dari proses yang mereka gunakan pertama mereka itu menggunakan yang namanya bitter almond sebagai bahan dasarnya yang dikumpulkan dari 4 benua berbeda di seluruh dunia yang juga itu di handpick sendiri oleh spesialisnya mereka setelah itu semuanya akan dicampur menggunakan rasio golden rasio yang menurut mereka itu udah yang paling the best setelah mendapatkan golden rasio itu mereka akan ngegrinding semuanya dari si almond ini setelah digrinding itu akan melanjutkan ke proses yang namanya hydro distillation yang tujuan utamanya adalah untuk membagi essential oil dari bubuk yang tadi terus lanjut ke proses yang namanya decantation yang tujuannya sekali lagi untuk memisahkan tapi kali ini adalah bahan yang bisa dan gak bisa di mix supaya bener-bener keliatan bedanya setelah itu barulah masuk ke proses yang namanya percolation sounds scientific but in simple terms secara simple gue jelasinnya ini adalah seperti kita kalau lagi nge-brewing coffee menggunakan V60 V60 filters itu kan kita ngegrinding dulu tuh buji kopinya terus setelah jadi bubuk kita taruh di dalam V60 yang udah ada filternya terus sudah itu baru masukin air panas dan menggunakan air panas yang suhunya 82 derajat celcius lalu diaduk dikit dan lama-lama itu akan mulai dripping si kopinya yang udah tanpa ada bubuk nah itulah percolation tapi kalau disini dari 100 kg filter almondnya itu cuma akan menghasilkan 1 liter essential oil setelah itu baru dicampur lagi dengan alkohol burn sugar dengan secret formula nya juga nah setelah itu harus didiamkan lagi supaya mereka itu bisa bener-bener mix in harmony ya at least kalau gak salah itu 60 hari bahkan mereka melakukan one step further mereka melakukan certification untuk setiap proses tadi dan certification itu mereka dapatnya dari certi quality dan hasilnya setiap bar bartender di seluruh dunia itu melabelkan Gozio Amaretto ini sebagai top shelf liquor so business owners apa yang kita pelajari hari ini trust the process when we do something don't do it just because it seems cool don't do it because it looks nice don't do it because it seems right don't do it because other people do so or other people tell you so but you have to do it because that's the way it is it has to be so di kasus ini walaupun ada banyak shortcut sebenarnya yang bisa diambil oleh si Gozio Amaretto tapi mereka they didn't take it they're not taking it they don't take it you should do the same too just do it step by step gak perlu peduliin jadinya lebih lama jadinya lebih mahal karena si Gozio Amaretto ini udah tau hasil akhir yang mereka pengen tuh ada di ujung jalan contoh aja misalkan si Gozio Amaretto lagi kalau mereka pengen mereka sebenarnya bisa get the shortcuts gitu contoh mereka gak perlu sampai harus mencari almond dari 4 benua mereka cukup dari 1 benua aja atau bahkan cuma dari 1 kota aja atau bahkan dari 1 farm aja terus kalau mau lebih hemat lagi bahkan mereka gak perlu cari si almond mereka bisa menggunakan atau membeli essential oil karena ada banyak kok produsen-produsen Amaretto lain yang juga melakukan seperti ini mereka langsung aja membeli essential oil almond untuk digunakan di dalam mixture-nya mereka karena yang menurut mereka lebih penting itu bukanlah si rasa almondnya tapi lebih ke arah mixing antara alkoholnya dan rasa yang bisa diberikan karena rasa lebih manis rasa yang lebih sedikit lebih pahit atau something itu tergantung dari merek-merek yang lain but not in Gozio Amaretto tapi kalau misalnya Gozio Amaretto melakukan itu apakah mereka akan dapat penghargaan dari para bartender di seluruh dunia menjadi top shelf liquor jadi business owner apakah kalian termasuk tim shortcut atau the proper way oke cukup sebenarnya yang lain sekarang kita langsung masuk ke sesi yang terpenting yaitu untuk ngebahas atau nge-review dari minuman ini oke sebelum gue buka gue pengen taruh dulu disini supaya kita bisa lihat lebih jelas lagi si botolnya bukan cuma dari internet ya terus oke kita buka bukan tuh angin supaya kita bisa langsung tes review sedikit aja ya segitu cukup lah ya gak perlu maik banyak ingat we're not dull we don't drink to get wasted you gotta drink responsibly oke kalau dari sisi warna yang bisa gue lihat ini sih campuran dari warna orange dan gold emas in between ya terus ini berminyak sedikit kental ya itu aja yang bisa gue review kalau dari sisi warna dan teksturnya terus sedangkan kalau misalnya dari sisi wanginya ini belum gue deketin ke hidung aja udah berasa ada kecium bau-bau wangi-wangi dari bunga bunga-bungaan terus kalau lebih deket itu langsung bisa kecium juga bau kacang-kacangan almond seperti yang tadi disebutin juga terus juga ada bau wangi seperti wangi dari vanilla oke itu aja kalau dari wanginya sedangkan kalau dari rasanya let's begin jadi kalau dari rasanya yang pertama kali gue bisa pick up itu adalah rasa kacang-kacangan almond terus juga berasa masih berasa aroma bunga-bungaannya selainnya itu terus selain itu juga itu ada sesuatu yang unik walaupun dia ini gak sekental si kalua tapi gue masih bisa berasa bahwa ini creamy bahkan sampai sekarang walaupun udah lumayan lama minumnya itu masih berasa creamy terus juga ini walaupun rasanya secara overall itu adalah manis tetap ada after taste pahitnya tapi kalau gue mau contohin maksudnya pahit ini gimana karena pahitnya gak terlalu berasa jadi contohnya itu seperti kalau misalnya kita makan krim brule kalau krim brule itu kan harusnya manis tapi ada pahitnya sedikit karena kan itu di burn dari rasa seperti itu aja terus kalau misalnya untuk cara penyajiannya how you drink it kalau dari gue sih I prefer to drink it like this it's a neat it's okay already good with me atau mungkin kadang gue juga bakal taruh juga ice cubes on the rocks jadi itu make it a little bit more refreshing tapi selain dari neat atau on the rocks itu dia bisa banyak banget untuk cara minumnya mau diminum sebagai mixer bisa mau diminum sebagai campuran untuk kopi bisa terus yang menariknya lagi dari si amaretto ini dia bukan cuma untuk minuman dia itu juga bisa untuk macem-macem yang lainnya dia itu bisa juga untuk dessert untuk dessert misalkan kita bikin whipped cream bisa campur dengan ini kita bikin campuran untuk adonannya pancake bisa juga kita mau bikin untuk es krim cocok banget manis gitu kan ya terus sudah itu kalau kita mau bikin oh yang terkenal itu seperti kiramisu cake itu juga menggunakan bahan dasarnya seperti ini amaretto terus sudah itu lagi ya kalau untuk dessert bisa juga untuk bikin coklat atau kalau untuk dessert masih banyak sebenarnya tapi ada lagi cara yang berikutnya itu untuk kita gunakan sebagai bahan masakan nah masakan di sini pilihan sih memang gak terlalu banyak karena dia gak cocok dengan semua jenis makanan tapi yang paling sering digunakan itu untuk ayam dan ikan ya seperti itu nah itu kerennya dari si amaretto ini bisa digunakan untuk macam-macam oh kenapa tadi bisa dibilangin juga ini salah satu minuman harus ada di setiap bar atau klub karena amaretto ini menjadi salah satu bahan dasar untuk bisa bikin berbagai macam cocktail yang terkenal oke mungkin dari gue mengenai amaretto gozio amaretto hari ini cukup segini aja udah gak ada lagi yang perlu gue bahas oh kalau pengen tau tentang berban jangan lupa untuk klik di video link yang akan gue share sesudah ini oke terus oh gimana dengan video kali ini are you enjoying it do you like it kalau memang iya gue pengennya kalian bantuin gue lagi nih next time pada saat lo ketemu dengan like button pinjam handphonenya terus diem-diem lalu setting alarmnya untuk nyala di jam 1 pagi 2 pagi dan 3 pagi lalu balikin ke dia oke oke that's it from me for today peace dan peace dan